Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa barik wa azim Alaa habibina wa syabina wa qurat ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Membaca beberapa kalimat, beberapa pertanyaan dari beberapa kawan Dan saya menyampaikan ada tiga hal amalan yang biasa saya amalkan Dan Alhamdulillah dengan begitu dari dulu ke rejeki menjadi mudah Dan amalan-amalan ini insya Allah boleh diamalkan karena saya sudah mengamalkannya duluan Saya bukan tipe orang yang menyampaikan aja kita sendiri belum mengamalkan Itu saya gak bukan orang seperti itu Kalau belum saya amalkan saya gak akan mengamalkan Satu hari Asana Basri ditanya sama seorang Ya Seh ketika beliau sedang habis bercerama Ya Seh kami sudah meminta engkau untuk menyampaikan masalah ini Kepada umat sudah bulan-bulan lalu Tapi kenapa engkau baru sekarang menyampaikannya Apa kata beliau Saya tidak akan menyampaikan suatu perbuatan Yang saya sendiri belum pernah mengerjakannya Jadi ketika saya sudah mengerjakan baru saya sampaikan Nah begitulah di dalam Al-Quran disebut Kamasalil Himahri Yahmilul Asparo Seperti keledai yang bawa-bawa kitab Dia sendiri gak tahu apa yang dia bawanya Jangan seperti itu Di dalam kitab Matan Jubat Ibnu Ruslan mengatakan Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya Itu orang yang akan disiksa Sebelum para penyembah berhala disiksa Karena saya sudah mengamalkan Alhamdulillah berkahnya ada kelihatan Dan Alhamdulillah banyak testimoni Dan keberkahan yang sudah saya rasakan Dari mengamalkan tiga hal ini Saya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan Dengan ini mudah-mudahan rejeki kita gampang Rejeki kita ngalir dari arah mana saja Yang kita gak pernah prediksi Gak pernah kita duga-duga sebelumnya Kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari Tiba-tiba pekerjaan kita menjadi digampangin aja Dimudahkan aja Yang jualan tiba-tiba jualannya jadi rame Yang ngerja tiba-tiba dapat proyek lain Yang ngantor tiba-tiba Bos menjadi lebih baik kepada dia Yang bawahan tiba-tiba atasan menjadi lebih senang kepada dia Dan diterbuka dari situ Pintu-pintu rejeki Karena saya sudah ngamalin duluan Apa itu tiga hal yang kita amalkan Pertama Membaca solawat Nabi Allah Mas'oli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala ala Sayyidina Muhammad Minimal seribu kali sekari Kalau mampu mengamalkan Sepuluh ribu amalkan Kalau mau mengamalkan Amalkan seribu kali Baca seribu kali Lalu baca seratus kali lagi Lalu minta kepada Allah doanya Mau apa Ulangi terus Lalu baca lagi seratus kali lagi Lalu berdoa lagi Doa sendiri bukan doa Doa yang ditulis pakai bahasa Arab Bukan bahasa Indonesia juga boleh Bahasa Sunda, bahasa Jawa juga boleh Dalam hati juga boleh Misalnya ya Allah Dengan berkah dan karama salawat kepada Rasulullah Mudahkan jalan rejeki saya Supaya hari ini rame Orang belanja Berdoa lah kepadaku Aku akan mengijabah doa-doamu Dan jangan lupa Doa tidak akan sampai kehadirat Allah Dia berputar-putar Ajaran antara langit dan bumi Sampai dibacakan salawat Hadis riwayat Bukhari Nah inilah mengapa kita pentingnya Membaca salawat sebelum dan setelah kita berdoa Biasanya kalau di kampung-kampung Dilanggar Abis sholat maghrib Dibetawi Baca salawat munjiat Walaupun cuma sekali Nah kita baca Salawat munjiat kan udah diawali dengan salawat Nabi Allahumma salli wa sallim ala sidina muhammad Wa ala ala sidina muhammad Solatan tun jinabi ha minjamilah wali wal abad Nah kan selanjutnya Salawat narya juga begitu Allahumma salli wa sallim ala sidina muhammadin Solatan kamilatan wa salim salaman Iya kan Diawali dengan salawat Nabi Apabila kita membaca salawat Nabi Insya Allah berkah ada buat kita Jangan berhenti Ucapkan terus itu Terutama ketika kita punya hajat-hajat Kita mohon ya kepada Allah Lalu karena salawat itu Mesti dibacakan di setiap doa Supaya doa kita naik ke hadirat Allah Kita bacakan salawat Jangan ada pikiran orang Salawat kau pengen mobil Salawat kau pengen ini Pengen itu Kita berdoanya kepada Allah Siapa sih yang melarang Allah nyuruh Lu ngelarang lagi Udo unih astajiblaku Berdoa kepadaku Aku akan mengabulkan doamu Cuma doa kita akan berputar-putar Antara langit dan bumi Tidak sampai ke hadirat Allah Apabila kita tidak membacakan salawat Bayangkan kalau kita baca salawat setiap waktu Kita baca seratus Kita doa lagi Kita baca seratus lagi Kita doa lagi Terus menerus Kita lakukan Insya Allah Termasuk juga doa-doa yang baik Yaitu yang dibacakan antara salawat Antara-antara salawat Nah begitulah Yang pertama salawat kepada Rasulullah Kemudian Kapan baca Ya kapan aja Dimana aja Yang penting tempatnya bersih Waktu berdagang boleh Waktu masak boleh Waktu di kantor boleh Pokoknya baca aja itu Nah yang kedua adalah Membaca kalimat Ya Allah Ya wahab ya rojak 10 ribu kali setiap hari Karena saya ngamalin itu Dari dulu-dulu juga Udah ngamalin itu Yang nama Ya Allah Ya wahab ya rojak Itu asmaul husna Di dalam Al-Quran disebut Yang artinya Baca lah Asmaul husna Berdoa lah Dengan nama-namaku Berdoa lah Dengan doa Nama-namaku Misalnya kita doa Supaya kita Menjadi orang yang Lembut hatinya Kita Ya latif Ya Allah Ya latif Kita pengen dibukakan Pintu rejeki Ya Allah Ya patah Maha pembuka Ya rojak Maha pemberi rejeki Itu kita tanggil Allah dengan namanya Nah seperti itu Kita membaca Ya Allah Ya wahab Ya rojak Berapa kali 10 ribu kali setiap hari Paling-paling juga Sebentar aja udah selesai Kan ada tas bedi kita Jangan ribut Orang pernah bilang Emang ente bener Ngitungnya itu 50 ribu kali Zaman sekarang Masih jumut banget Pikiran Masih Itu kan keluar Bukan dari hati yang kholis Bukan dari hati yang bersih Tapi dari hati yang dengki Seperti iblis Kenapa Dicari kesalahan orang Itu Iblis kan begitu Dia cari-cari kesalahan orang Habis itu dia provokasi lagi Dia bilang Wahai para malaikat Orang ini nih Dia nih Makhluk ini nih Yang disuruh Allah Jadi kalipah Dimuliakan jadi kalipah Ternyata dalam Perutnya berongga Dalam tubuhnya berongga Iblis masuk dari mulut Nabi Adam Yang waktu itu Masih berbentuk tembikar Belum ditiupkan Lalu dia keluar Dari tubuhnya Ini dalamnya ternyata berongga Beda dengan kita Masa yang kayak gini aja Mau dijadiin kalipah Pokoknya apapun cara Dia buat kayak gitu Namanya orang udah dengki Bagaimanapun Tetep dia cari Likuli nikmatin Maksudun Setiap ada kenikmatan Buat kita Pasti ada yang dengki Nah begitulah juga Itu kan Ilmunya iblis Yang kayak begitu tuh Apa yang bener Bener ngitungnya tuh 50 ribu kali Zaman sekarang mah Teknologi udah maju Kan ada tas B digital Tinggal beli aja Di Shopee 5 ribu Lalu di tempat saya 9 ribu Karena jauh disini Gituan mah gampang Gak usah ribut Itu mah Yang penting Kita mau Ibadikal mukhlasin Yang penting Ibadikal mukhlasin Kecuali hamba-hambamu Yang ikhlas Nah yang ketiga Bacaannya Setelah kita membaca itu Kita membaca surat Al-Waqi'ah Setiap malam Karena saya ngamalin itu Ada banyak banget Apa namanya Testimoni cerita Dan kisah saya Yang kebenarannya Saya jamin Kenapa? Karena saya sendiri pelakunya Gimana gak? Udah di masa-masa yang lalu Ketika dari Ketika bahkan Saya pernah ngerasa Yang bilang kayak gini Kenapa ya gue Di Jakarta Kagak dapet duit Susah banget dapetnya Lah disini yang kampung Kenapa gue gampang banget dapet Saya pernah berpikir kayak gitu tuh Karena waktu saya di Jakarta Hampir kagak dapet Walaupun ujung-ujungnya Saya dapet juga Ujung-ujungnya dapet juga Ada suatu proyek Yang saya kerjakan Alhamdulillah dapet 300 juta Tapi disini Di tempat yang sepi Kayak begini nih Mungkin kalau saya ajak Kota Ke apa namanya Ibu kota Kabupaten Di tempat saya Mungkin pada geleng-geleng kepala Kenapa? Sepi banget Saya pernah datang Ya Allah Ini yang dagang Siapa yang beli? Hantu apa? Agak ada orang lewat Bagaimana coba? Agak ada orang lewat Tapi disitu saya dapet duit Aneh kan? Kenapa berkah Membaca surat al-wakiyah Yang udah saya dawamin Tiap hari Itu masalah surat al-wakiyah mah Kisahnya banyak banget Dan itu alhamdulillah Kisah nyata Kita beneran Kisah beneran Karena saya pelakunya Begitu berkahnya surat al-wakiyah Kita baca setiap hari Kalau bisa kita baca 40 kali Kalau gak sanggup Baca 10 kali Tapi lama Orang yang baca 40 kan Dengan baca 10 kan beda Dengan kadar kecapean kita Ya begitulah apa yang kita dapetin Coba aja Kalau kita jualan bahasa Sunatullah lah Bahasa hari-hari kita Kalau kita modal dagang 10 juta Dengan kita modal dagang 200 ribu Tentu banyakkan yang 10 juta Untungnya Pendapatannya Kenapa? Ya macam-macam Barang di dagang disitu Kalau dagang di pasar Ada kentang Ada ubi Ada udang ngerbon Ada ikan Modalnya banyak Sehingga orang beli juga disitu banyak Sehingga pendapatannya lebih banyak Nah orang yang modal 200 ribu Kecapeannya sedikit Nah begitu juga Nah demikianlah Tiga amalan Yang selalu dan biasa saya amalkan Jangan khawatir Jangan ribut Jangan berisik Kenapa? Karena Orang-orang yang mau amalkan ini Adalah orang-orang yang Memang mereka Ibadikal Mukhlasin Orang-orang yang ikhlas Ngerjain aja Apa yang Allah suruh Sambil juga Kita ngerjain usaha kita Sekari-hari Bayangin dulu Saya gak pernah berpikir tuh Dapat uang bulanan dari Youtube Gak pernah berpikir Yang penting saya kerjain aja dulu Alhamdulillah tuh Kerjaannya ada Proyeknya ada Dan juga Hasilnya juga ada Sambil dibacain doa Kepada Allah Pada satu hari Saya di Jakarta Luar biasa tempatnya udah Kita ada di pinggiran Susah banget Bahkan nyaris ke arah kampung Tapi Alhamdulillah Namanya proyeknya ada Usahanya ada Doanya ada Alhamdulillah Dapat juga Allah kasih Usih kemuwanafsi Bita ku Allah Mudah-mudahan ada berkahnya Ada hikmahnya Bisa diambil pelajaran Inilah tiga hal Yang insya Allah Terbukti banget Karena saya udah ngamalin sendiri Dan saya adalah pelakunya Yaitu pertama Membaca salawat kepada Rasulullah Sebanyak mungkin Yang kedua adalah Membaca Ya Allah Ya Wahab Ya Rojak Setiap hari Minam Minimal 10 ribu kali Dan yang ketiga adalah Membaca surat Amalkan ini Insya Allah Ada berkahnya Rejeki mudah Datang dari segala arah Yang gak pernah kita Kita perkirakan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton